Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar tentang soal perbandingan Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Perbandingan umur Sari dan umur Kaila adalah 5 banding 11 Jika selisih umur keduanya adalah 18 tahun Berapakah jumlah umur keduanya? Nah, ini sangat mudah Baiklah, sekarang kita tulis dulu perbandingannya Sari Kaila Kaila dikurangi sari Kaila ditambah sari Baik, sekarang perbandingan umur Sari dan umur Kaila adalah 5 banding 11 Berarti Sari adalah 5 Kaila adalah 11 Jika selisih umur keduanya adalah 18 tahun Berarti selisihnya umurnya Kaila dan Sari 18 tahun Maka berapakah jumlah umur keduanya? Nah, sekarang kita cari tahu dulu selisih perbandingannya Antara Kaila dan Sari Selisih perbandingannya antara Kaila dan Sari adalah 11 dikurangi 5 11 dikurangi 5 hasilnya adalah 6 Jadi, selisih perbandingan antara Kaila dan Sari adalah 6 Kemudian, selisih yang sebenarnya adalah 18 tahun Nah, 6 menjadi 18 6-nya harus dikali dengan berapa? 6 menjadi 18 6-nya harus dikali dengan 3 Nah, sekarang kita cari perbandingan dari jumlah umur Kaila dan Sari Perbandingan jumlah umur Kaila dan Sari adalah 11 ditambah 5 11 ditambah 5 hasilnya adalah 16 Jadi, perbandingan jumlah umur Kaila dan Sari adalah 16 Nah, sekarang jumlah umur keduanya sebenarnya berapa? Ini mudah sekali Tinggal kalikan 16 dengan 3 16 kalau dikali 3 hasilnya adalah 48 Jadi, jumlah umur keduanya adalah 48 tahun Paham ya? Nah, bagaimana kah kalau untuk mencari umur Sari? Berarti ini mudah Tinggal kalikan 5 dengan 3 5 dikali 3 adalah 15 Jadi, umur Sari adalah 15 tahun Nah, berapakah kalau yang ditanya umur Kaila? Ini mudah sekali Tinggal kalikan 11 dengan 3 juga 11 dikali 3 hasilnya adalah 33 Jadi, umur Kaila yang sebenarnya adalah 33 tahun Paham ya? Baiklah, agar lebih jelas kita kerjakan satu soal lagi Perbandingan uang Hana dan Ari adalah 7 banding 5 Apabila selisih uang keduanya adalah 14 ribu Berapakah jumlah uang keduanya? Baik, sekarang kita tuliskan perbandingannya Hana Ari Hana Dikurangi Ari Hana Ditambah Ari Perbandingan uang Hana dan Ari adalah 7 banding 5 Berarti Hana adalah 7 banding 5 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 Uang Hana dan Ari Perbandingan selisih Uang Hana dan Ari adalah 7 dikurangi 5 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2 Jadi perbandingan selisih Uang Hana dan Ari adalah 2 Selisih sebenarnya adalah 14.000 Nah, 2 menjadi 14.000 harus dikali dengan 7.000 Nah, sekarang kita cari berapa jumlah uang keduanya Ini mudah sekali Sekarang kita cari dulu perbandingan jumlah uang Hana dan Ari Perbandingan jumlah uang Hana dan Ari adalah 7 ditambah 5 7 ditambah 5 adalah 12 Jadi perbandingan jumlah uang Hana dan Ari adalah 12 Nah, sekarang kita cari tahu jumlah uang yang sebenarnya Ini caranya mudah sekali Tinggal kalikan 12 dengan 7.000 12 kalau dikali 7.000 Hasilnya adalah 84.000 Jadi jumlah uang dari Hana dan Ari yang sebenarnya adalah 84.000 Jadi jumlah uang dari Hana dan Ari yang sebenarnya adalah 84.000 Bagaimana? Paham ya? Nah, bagaimana kalau yang ditanya jumlah uang Hana? Jumlah uang Hana berarti 7 dikalikan 7.000 7 dikalikan 7.000 hasilnya adalah 49.000 Jadi uang Hana adalah 49.000 Nah, bagaimana kalau yang ditanya jumlah uang Ari yang sebenarnya? Jumlah uang Ari yang sebenarnya berarti 5 dikali 7.000 juga 5 dikali 7.000 hasilnya adalah 35.000 Jadi jumlah uang Ari yang sebenarnya adalah 35.000 Ini kalau yang ditanya adalah jumlah uang Hana dan Ari Bagaimana? Cukup mudah bukan soal perbandingan? Oke, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa